What's up men, gue Arief, balik lagi di channel Arief King, sebelumnya gue pengen disclaimer dulu bahwa mungkin nanti data yang akan gue sampaikan itu akan berbeda dengan apa yang kalian ketahui temen-temen jadi kalau ada pendapat yang berbeda, jangan segan-segan untuk tulis pendapat kalian di kolom komentar ya men dan kali ini gue akan meng-compare idemitsu 2T versus pipoli 2T review seperti biasanya men, di sebelah kiri adalah aspek-aspek yang akan gue bandingkan di antara mereka berdua dan di sebelah kanan adalah data yang gue catat dari hasil observasi gue sekaligus data sheet dari masing-masing oleh samping kita langsung aja masuk ke poin pertama men untuk masalah harga, itu udah jelas pemenangnya adalah picoli 2T racing karena memang mereka selisih harganya hampir 15 ribuan men dan untuk masalah volume, itu kebetulan mereka punya volume yang sama yaitu 0,8 liter jadi disini mereka seri dan poin ketiga adalah material nah disini juga kebetulan banget mereka punya material yang sama yaitu semi sintetik dan lagi-lagi mereka harus seri teman-teman dan kita masuk ke poin keempat yaitu sertifikasi nah disini mereka punya sertifikasi yang sama yaitu jaswe fc teman-teman jadi mereka seri lagi nah ini untuk poin kelima, enam, dan tujuh sebenernya ini idemitsu udah menang telak teman-teman karena idemitsu punya data sheet yang lebih lengkap daripada picoli racing 2T karena apa teman-teman? gue itu udah browsing di google itu udah lama banget nyari-nyari dan nyari dan sama sekali gak ada data yang ngebahas detail tentang picoli 2T racing jadi disini gue nganggep pemenangnya adalah idemitsu karena memang datanya lebih lengkap idemitsu dan untuk poin ke delapan yaitu ketersediaan stok nah disini memang oli yang sudah senior itu gak bisa bohong ya teman-teman mereka punya stok yang lengkap dan luas di pasaran teman-teman kalian mau online banyak kalian mau offline banyak di bengkel-bengkel juga banyak berbeda dengan picoli 2T racing nah ini gue hampir belum ketemu ya teman-teman di bengkel sekitaran gue itu jual picoli 2T racing gue hampir gak ketemu barangkali dari bengkel di tempat kalian ada gue gak tau tapi yang jelas di sekitar gue belum ada yang jual oli samping picoli teman-teman masuk ke poin ke sembilan yaitu irit atau efisiensi pemakaian oli samping terhadap skenario kita sehari-hari nah disini gue menangkan lagi idemitsu teman-teman karena memang prakteknya walaupun mereka sama-sama 0,8 liter tapi idemitsu itu menurut gue lebih kental dan juga efeknya dia jadi lebih irit banget teman-teman nah yang bikin gue bingung itu picoli 2T racing dan idemitsu punya volume yang sama tetapi kenapa picoli itu jauh lebih cepat habis dan boros daripada idemitsu teman-teman makanya gue agak bingung karena gue rasa kekentalan mereka berdua tuh mirip-mirip tapi kenapa lebih cepat habis picoli jadi ya sudah gak nyampe 2 minggu dia udah habis jadi boros banget sih menurut gue dan kita masuk ke poin ke 10 yaitu ketebalan asap nah disini menurut mata gue menurut apa yang gue lihat disini memang idemitsu itu jauh lebih tipis asapnya ya teman-teman daripada picoli 2T racing ya mungkin efek dari apa ya adjust WFC yang bener-bener optimal komposisinya sehingga walaupun dia dipakai di mesin 2 tak lawas kayak air wrecking punya gue itu jadi tetap bisa terbakar maksimal berbeda dengan picoli 2T racing yang dia memang keluaran baru ya jadi mungkin dia lebih disesuaikan kepada motor yang bermesin baru dengan pengapian yang lebih bagus dengan kompres yang lebih bagus dan lain-lain mungkin ada banyak faktor tapi yang gue rasa dan gue lihat idemitsu di motor gue lebih tipis asapnya dan untuk poin ke 11 yaitu aroma mereka punya aroma yang mirip dan sama-sama kuatnya masuk ke poin 12 yaitu kerak mesin nah ini kebetulan gue cuma ngeliat apa yang ada di motor gue ya teman-teman bahwa idemitsu di motor gue tuh keraknya tipis banget dan picoli itu ya sebenernya enggak enggak tebel banget cuma lebih tebel aja daripada idemitsu nah dan mungkin ini berbeda dengan apa yang terjadi di motor kalian ya teman-teman bisa jadi di motor kalian itu lebih tipis keraknya pakai picoli ya karena memang mungkin picoli itu disesuaikan untuk motor dengan mesin baru kayak misalnya ninja atau mungkin force 1zr bisa jadi nsr nah jadi yang gue nilai ini apa yang terjadi di motor gue teman-teman dan kita masuk ke poin terakhir yaitu performa nah disini surprisingly sangat mengejutkan bagi gue itu picoli menurut gue tuh apa ya bisa ngimbangi performanya idemitsu lah masih bisa diadu lah memang idemitsu itu luar biasa menurut gue tenaganya tuh ngaget gitu responsif banget kalau udah mencapai panas yang ideal dan picoli menurut gue juga enggak jauh beda bahkan justru dia lebih konsisten daripada idemitsu nah tapi ini di mesin gue ya sekali lagi di mesin gue gue ngerasainnya seperti itu nah bisa jadi di mesin kalian berbeda gue enggak tahu tapi yang gue rasain seperti itu teman-teman karena memang picoli ini sensasinya tuh lebih stabil memang dia enggak seganas idemitsu pada saat panas cuma picoli itu ya enak aja gitu buat ngebut tuh rasanya masih bisa ditambahin aja gitu rasanya nah jadi hasil battle oli sampingnya kayak begini teman-teman idemitsu dapet 11 poin dan picoli hanya mendapat 6 poin nah menurut gue disini wajar aja ya teman-teman karena memang idemitsu harganya lebih mahal dan juga dia jam terbangnya tuh lebih lama daripada picoli jadi mungkin dia udah banyak dapet penyesuaian dari pabrikannya jadi ya monggo kalian yang nilai sendiri kalau kalian penasaran pengen coba picoli ya menurut gue sih coba aja enggak ada salahnya tapi kalau yang udah sayang dengan idemitsu ya monggo itu lebih baik teman-teman karena kalau kita konsisten itu kita bener-bener hafal oh ternyata performanya tuh seperti ini dia maunya diajak seperti ini gitu jadi kita lebih hafal dengan karakter oli samping kita kalau kita konsisten gitu teman-teman oke thanks for watching dan sampai jumpa di video gue selanjutnya